Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman sahabat Inspiration Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman sahabat Inspiration Selamat datang di live Instagram kisah inspiratif komunitas kali ini spesial ya kisah inspiratif itu tidak hanya mengundang salah satu narasumber saja karena kita akan mengundang tiga narasumber yang merupakan founder atau pendiri dari komunitas-komunitas pasien saya izin bertanya apakah suara saya terdengar baik perkenalkan saya Anissa saya adalah health educator atau juga passion advocate dari Inspiration nah teman-teman kisah inspiratif kali ini spesial banget karena sesi Instagram live kali ini akan mengundang tiga narasumber yang merupakan founder atau pendiri dari komunitas pasien penyakit kronis gitu ya kenapa sih kisah inspiratif jadi kisah inspiratif ini adalah program rutin dari Inspiration setiap bulannya yang ada untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman pasien penyakit kronis yang ada di Indonesia nah teman-teman eh bahwa acara kisah inspiratif kali ini didukung ada diselenggarakan khusus oleh Inspiration platform penunjang kesehatan pasien di Indonesia dengan dan di support juga oleh Life Pack Apothek modern penyedia kebutuhan penyakit kronis dan keluarga saya izin invite saat apa satu persatu narasumber su narasumbernya sambil saya bacakan profilnya ya Hai baik Hai yang pertama saya akan inflas sambil bacakan ya narasumber kita yang pertama hari ini adalah Mbak Emma Rosyadi usianya 33 tahun yang berasal dari Mojokarta Jawa Timur Mbak Emma Rosyadi ini merupakan founder dari pejuang cipto community satu komunitas yang mewadahi para orangtua pasien anak dengan penyakit jantung bawaan atau PJB terutama yang sedang menjalani pengobatan di RS CM dan RS Jakarta Heart Center belum masuk Nah Mbak Mbak Emma ini awalnya karena memiliki putra yang terlahir dengan penyakit penyakit jantung bawaan dan juga Ibu Emma itu merasa sendiri dan merasa berat banget gitu ya perjuangan untuk mengobati anaknya dengan penyakit jantung bawaan Alhamdulillahnya anaknya itu sudah sembuh Alhamdulillah tahun 2018 sudah sembuh setelah menjalani operasi total koreksi untuk kasus tetralogi ovalat dan dinyatakan sembuh harus sejak itu akhirnya Bu Emma bernazar untuk terus membantu sesama pejuang jantung kecil lainnya agar bisa mendapatkan kemudahan dalam pengobatan Ibu Emma apakah bisa bermaksud bisa masuk Halo Halo salamualaikum Waalaikumsalam Ibu Emma ini Halo selamat sore suara saya udah jelas Iya suaranya terdengar jelas Ibu bisa lihat wajah saya ya bisa di layarnya di sini ada dua atau gimana itu di Instagram saya cuma ada dua sih Oh ada dua nih saya Oh di saya cuma satu ini sebentar ada yang salah kah Hai izin lanjutkan dulu ya Bu ya sambil meng-invite narasumber lainnya baik baik untuk selanjutnya Oh iya sih ini dari penjelasan dari Bu Emma masih belum selesai nah sebelumnya ada pejuang cipta community ini juga secara intens memberikan edukasi dan informasi pengobatan dan juga memberikan pendampingan serta menyelenggarakan agenda-agenda kepedulian serta menjalani kerjasama bantuan bagi para pasien jantung kecil terus enggak eh pejuang cipta community juga punya rumah singgah untuk keluarga pasien penyakit jantung kecil yang lokasinya ada di Jalan Klamat Lontar Paseban Seneng Jakarta pusat nama rumah singgahnya House of Heart saya izin invite narasumber selanjutnya narasumber selanjutnya Ibu Yanti Ibu Yanti saya izin bacakan Ibu Yanti ini adalah pendiri dan juga ketua dari Bandung Cancer Society dan juga penyintas kanker payudara sejak tahun 2007 Ibu Yanti juga adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang putri terus Ibu Yanti ini mendirikan satu komunitas yang bernama Bandung Cancer Society atau komunitas khusus kanker yang berlokasi di Bandung dengan visi menjadi pusat untuk berkumpul berbagi pengalaman dan informasi khususnya yang berkaitan dengan kanker misi dari Bandung Cancer Society adalah meningkatkan kepedulian terhadap penderita kanker khususnya di Bandung dan sekitarnya dengan cara memberikan bantuan secara moral terus juga kegiatan dari BCS ini adalah mengunjungi penderita kanker yang sedang atau akan menjalani pengobatan dan mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok kanker tertentu mengadakan ceramah dengan menggunakan narasumber ahli dan rekreasi olahraga bersama dan juga mengelola rumah singgah khasih yang berlokasi di Bandung saya invite narasumber satu lagi sambil saya bacakan selamat malam ibu Yanti saya izin membacakan narasumber satu lagi untuk narasumber satu lagi ini adalah Haembaial Gandil Gandil edar Pendiri dari GHPIakes Hypertensi Paru in Indonesia GHPI adalah komunitas pasien hipertensi paru keluarga dan kalangan profesional medis kre market hipertensi paru di Indonesia yang HPI bekerjasama dengan berbagai pihak lokal Tim Dokter Pusat Jantung Nasional RS Harapan, kita, RSCM, dan RS Sarjito Yogyakarta maupun internasional, dengan PH PH Association USA dan PHA International lainnya dalam hal penyediaan support material dan informasi terkini terkait kepertensi parut. Baik, saya izin menyapa, halo, selamat malam Ibu Yantin, Ibu Dian, dan Ibu Ema Selamat malam semuanya Malam Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat semuanya Ibu Yantin, baik ya Ibu ya Ibu Dian, dan saya Alhamdulillah Salam kenal ya, saya Anissa Saya izin untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini Boleh diceritakan satu persatu dari mengenai komunitasnya dan juga mengenai komunitas dari yang pertama mungkin dari pejuang cipta komuniti dulu Boleh, silakan Ibu Ema Halo, selamat malam semuanya Rekan-rekan relawan dari komunitas-komunitas hebat di Indonesia yang selalu mendukung para pasien untuk perjuang sembuh Perkenalkan saya Ema Saya merupakan founder dari pejuang cipta komuniti Satu komunitas yang mewadahi para orang tua pasien anak dengan penyakit jantung bawaan atau PJB Jadi, bagi orang tua seperti kami yang mau tidak mau, siap tidak siap dituntut untuk menjadi caregiver pasien anak dengan penyakit jantung bawaan tentu menjadi satu problematika sendiri ya Di satu sisi, kita sebagai pribadi terutama para Ibu seringkali itu masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri Tidak munafik bahwasannya beberapa dari kita juga masih struggling dengan yang namanya accepting masih berusaha menerima takdir Tuhan bahwasannya kita ini diberikan anak-anak yang spesial seperti itu Nah, seringkali meski belum siap dengan aneka gejolak batin yang kita harus hadapi kita tetap dituntut untuk harus menjadi decision maker untuk terkait pengobatan anak-anak kita Nah, di sini pasti banyak banget ya kendala yang kita temui terutama terkait dengan prosedural dan birokrasi di rumah sakit Nah, berangkat dari pengalaman saya pribadi yang akhirnya memutuskan untuk membawa anak saya berobat ke rumah sakit RSCM Jakarta di mana semua tahu ya kalau RSCM ini merupakan rumah sakit pusat nasional yang begitu besar sedangkan saya yang notabene orang daerah dan baru pertama menginjakkan kaki di ibu kota pastinya serba bingung seperti itu tidak punya sama sekali saudara di sana dan betul-betul harus berjuang sendiri alias kalau orang Jawa bilangnya itu babat alas seperti itu dan itu rasanya berat banget ya hingga akhirnya saya ini di sana ketemu sama sesama orang tua pasien pejuang jantung lain terus kita sharing kita saling tukar info kita sharing pengalaman nah disitu saya menyadari betul bahwasannya apa namanya support system itu penting banget buat para orang tua atau caregiver pasien ini nah akhirnya setelah pengobatan anak saya selesai dan Alhamdulillah anak saya juga operasinya berhasil saya merasa perlu nih untuk membuat wadah bagi sesama pejuang jantung lain dan bermula dari satu grup WA yang isinya beberapa orang tua akhirnya berkembang menjadi satu komunitas pejuang cipto komuniti yang sekarang ini ada seperti itu terima kasih Bu Emma wah berarti akhirnya dari awalnya kesakitan ya maksudnya walaupun anak yang sakit tapi kan sebagian orang tua juga kan ikut repotan ya ikut merasakan sakit gitu ya dan juga apalagi harus menjalani pengobatan yang lokasinya dari luar kota gitu ya itu pasti akan sangat memingungkan ya betul, betul sekali saya izin untuk Ibu Yanti boleh menceritakan tentang Bandung Cancer Society silahkan Ibu oke saya tuh penyintas kanker payudara tahun 2007 waktu 2007 itu kan mengenai kanker tuh belum terbuka sekarang ya jadi waktu itu saya cari temen gak ada, susah cari temennya saya waktu itu dari mulut ke mulut hanya menemukan dua orang dan di saat itu terbesit satu keinginan kita supaya kita mengadakan satu komunitas dimana kita bisa saling berbagi saling sharing jadi kalau orang yang mau menghadapi operasi atau mau menghadapi kemo mereka bisa sharing dulu dengan kita karena kita pernah melewati itu jadi mereka gak takut dan di saat itulah di 2007 awal saya mulai kemo dan 2007 akhir tanggal 2 Desember 2007 saya mulai membentuk komunitas BCS berarti perjualannya dari yang istilahnya dari 2007 informasi tentang kanker itu belum semasif sekarang ya Ibu ya ya cari info itu susah cari temen juga susah kita kan sebenarnya kalau mau kemo kita nanya ke orang lain kemo itu seperti apa apa yang boleh apa yang tidak gitu jadi dengan komunitasnya Bandung Cancer Susah itu sekarang mereka bisa tanya pengalaman kita gimana rasanya kemo apa yang harus dipersiapkan terima kasih saya izin untuk Ibu Dian silahkan Ibu Dian untuk menjelaskan tentang hipertensi paru jadi kalau dari kami hipertensi paru itu awalnya kami kan mencari-cari juga jadi saya 2006 itu didiagnosa hipertensi paru nah informasi hipertensi paru itu dulu sangat jarang apalagi di Indonesia jadi kita mesti nyari informasi itu dari luar ya nah kemudian saya menemukan Mbak Indri itu dari milis PH PH organization nah kemudian saya berkorespondensi nah di 2012 kami memutuskan untuk bertemu bersama pasien-pasien lain yang sudah ditemukan nah dari situ kita merasa senasib sependeritaan ya sepenanggungan bahwa informasi tentang PH itu sangat masih sangat minim sekali nah bagaimana kita ingin membantu pasien-pasien lain karena berat juga ya untuk di diagnosa ini kemudian juga kita ingin memberikan juga support bagi pasien dan keluarga akhirnya kami sepakat untuk menjadikan hipertensi paru hebat sekali Ibu-ibu dari Ibu Emma Ibu Yanti dan juga Ibu Jan ya karena awalnya dari sendirian ya merasa sendirian merasa tidak punya teman tidak punya seseorang yang bisa dijadikan dan ya sandaran gitu ya maksudnya karena kita kalau sakit itu ya hanya sakit sendirian walaupun ada keluarga ada teman-teman tapi tidak mendapatkan support dari yang rasanya sama gitu ya nah pasti ini berat sekali akhirnya bisa mendirikan komunitas dan juga merangkul banyak orang gitu ya untuk ber-sharing dan juga berbagi di komunitas itu sendiri nah saya ingin tanya nih Ibu alasan memperjuangkan patient support group yang ada saat ini dijalanin sampai sekarang itu apa aja sih boleh dari Ibu Emma terlebih dulu silahkan Ibu Emma ya sejujurnya memang ini seperti yang Mbak sampaikan di awal salah satu bentuk nazar saya karena waktu itu pas keoperasi sendiri anak saya sempat ada komplikasi seperti itu kemudian saya bernazar kalau misalnya memang Allah kasih kesembuhan untuk saya saya pengen bisa membantu teman-teman yang lain saya ada satu kata-kata itu yang saya pegang sampai sekarang itu kan pay it forward ya jadi ketika kita merasa kita dibantu kita balasnya itu dengan membantu yang lain jadi kita membantu orang lain juga akan membantu sesamanya dan kita semua akan saling bantu-membantu pada akhirnya kita akan menjadi satu support system yang lebih kuat lagi dengan memiliki banyak sekali supporter baik, ternyata memang karena kita memang niat dalam hatinya ya karena kita merasa dibantu oleh orang lain jadi kita ingin membantu oleh orang lain gitu ya iya betul kepada Ibu Yanti boleh Ibu alasan memperjuangkan patient support group BCS dari dulu hingga saat ini boleh dijelaskan karena saya melihat kegunaannya komunitas ya di sini saya bisa melihat kita bisa saling semangat, saling sharing gitu karena waktu pengalaman saya, saya mencari teman-teman yang bisa menceritakan pengalamannya itu nggak ada waktu saya kemo jadi dengan adanya BCS ini saya bisa bantu orang-orang yang akan menjalani kemo supaya mereka tidak takut lagi supaya mereka tahu apa yang harus dimakan, apa yang tidak mereka tidak merasa sakit sendiri kita bisa berjuang bersama-sama itulah saya merasa saya harus mempertahankan BCS ini hingga sekarang karena saya pun melihat, bukannya saya senang member makin banyak tapi saya melihat memang makin banyak orang yang terkena kanker dan mereka butuh satu kekuatan, butuh semangat betul Ibu Yanti, karena kita merasa dulu pernah merasakan sakit ya dan tidak nyaman gitu ya dan juga merasa sendirian akhirnya ada komunitas yang bisa membantu saling membantu gitu ya, karena memiliki rasa yang sama juga punya sudut pandang yang berbeda gitu ya mungkin dari pengalaman menjalani pengobatan itu sendiri gitu ya kepada Ibu Dian, boleh Ibu Dian? alasan mempertahankan atau masih menjadi pendiri atau memperjuangkan pasien support growth hingga saat ini? ya mungkin sama dengan Ibu Emma dan Bu Yanti bahwa support pasien ini memang penting untuk para pasien hipertensi paru dan selain untuk menyemangati juga memberikan saling memberikan informasi seputar penyakit PH yang terkini gitu ya dan kami pun komunitas ini kami gunakan juga untuk perjuangan akses ombat nah seperti itu, jadi karena pasarnya termasuk penyakit langka jadi obat itu tidak banyak yang masuk ke Indonesia dan juga belum diperhatikan oleh pemerintah jadi kami berjuang untuk bersama-sama untuk memperoleh akses obat yang lebih baik seperti itu jadi kekuatan komunitas ini akan kami gunakan untuk berjuang dan beradvokasi benar Ibu ternyata memang itu ya akses obat ya karena dari tadi Ibu bilang karena penyakitnya ini penyakit langka dan banyak akses obat yang belum bisa diakses di Indonesia gitu yang mahal juga ya kalau tidak salah obat hipertensi paru dan itu dikonsumsi setiap hari untuk mempertahankan kondisi gitu ya sedangkan kalau misalnya masih mahal itu kita perjuangkan supaya obat ini bisa terjangkau dan menolong pasien-pasien lainnya gitu untuk pertanyaan selanjutnya saya izin tanya nih pastikan dalam menjalankan komunitas ya dalam berkomunitas pasti ada rintangan yang dihadapi dalam menjalani pasien support group ini gitu ya baik di dalam ataupun di luar komunitas itu sendiri nah kira-kira apa saja sih yang dihadapi dari Ibu Emma, Ibu Yanti dan juga Ibu Dian rintangan dalam berkomunitas dan atau mendirikan support group ini silahkan dari Ibu Emma terlebih dulu karena memang para caregiver pasien ini kan berasal dari background yang berbeda-beda nah sehingga tidak semua juga bisa menerima pendekatan yang kita berikan di awal kadang itu kita udah kayak gemes gitu ya gemes banget lihat pasien anak dengan kondisi klinis yang udah biru terus sering sesak gitu tapi orang tuanya masih galau masih bimbang ragu takut buat melangkah pengobatan medis atau mengejar tindakan buat anaknya nah seperti itu kan memang salah satu kendala ya kendala banget buat kita gitu gimana cara kita bisa mengedukasi memberikan istilahnya dukungan moral buat dia agar dia berani melangkah untuk pengobatan seperti itu namun ya Alhamdulillah karena memang saya membangun support grup ini kan sebagai satu keluarga besar dimana goalsnya kita itu sama-sama pengen memperjuangkan kesembuhan anak-anak kita nah maka atmosfer yang tercipta sendiri juga terasa jadi betul-betul kekeluargaannya kita tidak saling menggurui justru disini kita itu sama-sama belajar ya kita sama-sama saling menguatkan sesuai tagline kita yang biasa kita pakai together we are stronger dengan bersama-sama kita itu jadi bertumbuh jadi lebih kuat gitu loh dengan aneka kendala yang mungkin bisa kita hadapi selama menjalani pengobatan nah sebagai salah satu contoh terkait dengan aturan-aturan BPJS sendiri kan seringkali juga berbeda-beda ya berubah-berubah nah kadang kalau kita tidak saling sharing kita saling bagi-bagi tips antar mama-mama gitu nah dengan seperti itu kan kita jadi tahu oh triknya seperti ini kita di rumah sakit juga kadang teman-teman tuh saling sharing nih kalau pengen cepat nih ke poli ini ke poli ini nah informasi-informasi yang seperti ini kan sangat membantu sekali selama di lapangan ya terutama buat para orang tua apalagi para newbie kita bisa bilang newbie dalam tanda kutip mereka yang baru terdiagnosa anaknya dengan PJB nah dengan bantuan yang kita berikan seperti itu meski mungkin hanya sekedar informasi sekedar sharing pengalaman tapi setidaknya itu akan sangat membantu mereka selama membersamai pengobatan putra-putrinya seperti itu bagus sekali memang rintangannya itu bisa dari awam itu sendiri ya Mbak ya karena biasanya untuk memberikan pandangan pandangan kalau pengobatan masih banyak ya di Indonesia pengobatan medis itu masih diragukan gitu ya padahal ya mau-mau memang kita harus berobat medis gitu karena penyakit ini penyakit berat yang kalau kita terlambat tuh ya yaudah bisa takutnya bahaya gitu jadi ternyata memang peran komunitas semakin ditunda semakin ditunda bukannya malah semakin bagus justru semakin menunda akan menimbulkan penyerta-penyerta lain yang justru nantinya akan mempersulit saat tindakan koreksi jantung dari para anak-anak pasien ini seperti itu nah ini yang kita sangat hindari ya sehingga kita benar-benar sangat membutuhkan edukasi dini bahwa ketika sudah terdiagnosa kamu itu harus ibaratnya harus cepat-cepat ya gercep ya mencari informasi menggali informasi kemudian mencari istilahnya celah-celah pengobatan buat anak agar lebih cepat dapat tindakan seperti itu benar Mbak berarti memang peran komunitas yang menghadapi rintangan itu ya dari si awam-awam yang masih kurang atau tidak percaya dengan pengobatan medis yang akhirnya malah membahayakan anak-anaknya gitu ya kepada Ibu Yanti boleh Ibu diceritakan kira-kira rintangan apa saja yang dihadapi saat menjalani memanage patient support group ini oke kalau dari kita kan karena kita bergerak di kanker dewasa ya ada beberapa masalah budaya yang mungkin merintangi kita sebagai orang Indonesia salah satunya kalau yang kanker cervix itu mereka pendapatnya kalau kanker cervix itu katanya orangnya itu sering berhubungan dengan pria lain atau gimana nah itu kita menjelaskannya kadang-kadang mereka untuk membuka mindset mereka itu kita butuh waktu ditambah sekarang kan banyak yang karena BPJS banyak terbuka dari orang-orang daerah cuman mereka kesulitnya terus terang aja kita itu hanya membantu secara moral kita tidak membantu dalam hal keuangan sedangkan mereka tuh banyak yang susah dalam hal keuangan mereka untuk ke Bandung aja mereka kadang-kadang untuk kongkosnya itu susah jadi kita kadang-kadang berat juga itu mereka kadang-kadang tidak ke Bandung walaupun harus waktu kontrol atau waktu apa kadang-kadang kalau mereka tidak punya uang mereka tidak balik ke Bandung jadi mereka menjalannya alternatif di tempat mereka dan kadang-kadang kalau sudah ada benjolan kayak gitu mereka tuh diurut padahal kita sudah bilang kalau sudah ada benjolan itu langsung ke medis jangan diurut mereka kendalanya kadang-kadang seperti itu masalah di ekonomi dan masalah kebudayaan juga ya kita kebudayanya tuh untuk wanita tuh agak penekanannya agak berbeda gitu jadi mungkin salah satunya juga kesulitannya karena memang kita tidak bisa bantu mereka dalam hal ekonomi dan lagi kita hanya bisa berbagi pengetahuan untuk membuka mindset mereka bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah kita hanya membantu kita juga disini membantu juga mengadakan rumah singgah supaya mereka bisa datang kesini dengan hanya ongkos aja tapi selama di Bandung mereka bebas di rumah singgah terus berapa lama mereka mengadakan pengobatan kita bantu di rumah singgah itu aja ibu berarti memang masalah stigma apalagi kanker dewasa dan juga perempuan masih masih erat sekali dengan kebudayaan Indonesia yang menganggap kalau kanker itu gitu atau apalagi tadi ada kanker cervix jadi di eratkan dengan kebiasaan yang buruk di sebelumnya padahal siapa juga yang mau sakit sebelumnya tapi kan namanya penyakit itu sudah takdir Tuhan dan kita tidak bisa kendalikan itu dan juga mengenai ekonomi tadi ya bu banyak yang pasien kanker yang juga merasa terbebani secara ekonomi karena pengobatannya yang mahal sedangkan namanya komunitas tidak punya kekuasaan untuk membantu semuanya gitu ya ya kemampuan materinya nggak ada walaupun memang pengobatan pakai BPJS dan kita sediakan rumah singgah tapi memang ada beberapa obat yang tidak ditanggung ada beberapa obat yang memang memang sekarang pengobatan dengan BPJS itu sangat membantu ya bu ya banyak pengobatan yang apa yang besar yang pengobatan yang berat tapi bisa tercover dengan BPJS tapi ternyata kan masih banyak juga biaya tambahan selain dari akomodasi tadi transportasi terus juga penunjangnya penunjang dari pengobatan itu sendiri gitu ya baik selanjutnya ya ada beberapa obat juga yang tidak ditanggung selanjutnya saya izin tanya ke Ibu Dian kira-kira rintangan dalam menghadapi komunitas pasien support group ini apa saja kan Ibu kalau kami di bayasan hipertensi paru itu rintangan yang terberat sih memang para pasien ini oleh di lingkungan itu belum terlalu familiar tentang hipertensi paru ya apalagi invisible illness gitu jadi para pasien itu kebanyakan dicap sebagai pengalas karena memang kita tuh tidak terlihat sakit tetapi dari dari dalam itu kita merasa lelah sesak kemudian juga lemas jadi kita tidak bisa optimal untuk misalnya kalau dalam aktivitas sehari-hari nah itu kesulitan kami untuk apa di support group itu untuk menyakinkan para caregivers terutama ya kalau yang belum mengerti tentang hipertensi paru nah kemudian yang kedua itu memang jangkauan kami itu seluruh Indonesia tetapi memang belum bisa menjangkau ke seluruh pelosok ya jadi baru bisa terpusat di pulau jawa tapi sudah mulai ke pulau lain karena keterbatasan perlawan juga yang bisa memaintain atau memanage para pasien support group ini jadi masih kekurangan teman-teman yang bisa juga membantu pasien-pasien lain seperti itu baiknya Bu Dian berarti memang dari anggapan ya kalau invisible karena penyakit hipertensi paru ini tidak terlihat istilahnya tidak terlihat dan orang lain kalau tidak merasakannya juga tidak memiliki gambaran mengenai hipertensi paru ini gitu ya dan juga itu tadi ya karena relawannya masih kurang jadi banyak juga penyintas yang kurang terjangkau di daerah-daerah seperti itu ya Bu Dian terlebih karena tadi ya karena obat-obatan itu tadi ya yang masih belum tercover oleh PJS juga ada ini sebagian pasien juga menganggap masih ada anggapan bahwa tidak konsisten untuk meminum obat jadi ada yang berhenti atau ada yang merasa sudah cukup padahal ini harus diminum setiap hari karena terima kasih Bu Dian ternyata memang rintangan dari setiap komunitas itu berbeda-beda tapi hampir semuanya menghadapi masalah yang serupa gitu ya mulai dari stigma dari masyarakat anggapan dari orang lingkungan sekitarnya juga masalah ekonomi gitu ya masalah pembiayaan untuk membantu pasien berobat seperti itu terus juga apa tadi itu masalah stigma itu tadi karena tadi sempat disebut sama Ibu Yanti ada pasien perempuan dengan kanker cervix yang dianggap karena budaya dan juga kepercayaan yang dianggap itu bukan penyakit yang wajar gitu yang dikaitkan juga dengan kebiasaan yang buruk gitu pertanyaan selanjutnya ini adalah apa saja kegiatan dari pasien support group masing-masing gitu ya kepada Ibu Yema silahkan untuk menjawab terlebih dulu kebetulan untuk pejuang cipta komunitas sendiri ini kan bisa dibilang masih baru ya kak ya anak saya sendiri koreksi jantung di akhir 2018 dan saya mendirikan komunitas ini di 2019 jadi hitungannya masih 4 tahun berjalan namun Alhamdulillah selama ini kami selalu aktif untuk pendampingan pasien terutama untuk para pasien baru yang baru mendaftar di rumah sakit seperti itu kita kasih arahan kita kasih pendampingan juga karena kebetulan saya juga ada relawan di rumah singgah nah kemudian kita juga ada mengedukasi pasien mengenai PJB-nya itu sendiri melalui support group yang di WA nah kita juga aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan awareness terkait penyakit jantung misalnya di perayaan hari jantung sedunia kemarin kita berkolaborasi dengan tim pelayanan jantung terpadu dari RSJM menggelar satu event kebetulan jantung dimana disitu kita memasukkan beragam agenda termasuk senam sehat jantung ada pemeriksaan kesehatan gratis kemudian untuk acara anak-anaknya kita ada games-games seru ada spider-man dan sebagainya serta di akhir kita juga berikan charity atau donasi bingkisan sehat bagi para peserta yang hadir seperti itu kemudian juga Alhamdulillah sejak tahun ketiga di tiga tahun berjalan ini juga kita sudah menyediakan rumah singgah khusus untuk pasien jantung anak dan keluarga yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta nah kita harapkan dengan adanya rumah singgah ini setidaknya kita bisa membantu ya mengurangi beban biaya hidup mereka selama berobat di ibu kota karena kita tahu sendiri di ibu kota ini semuanya serba mahal ya kak ya jadi dengan menyediakan rumah singgah setidaknya bisa mengurangi mereka tidak perlu bayar kos nah melalui rumah singgah ini sendiri juga kita menjalin kerjasama dengan yayasan lain dan sebagainya yang bisa memberikan support bantuan entah itu berbentuk susu diapers ataupun juga suplai dapur umum begitu kemudian sih secara Alhamdulillah sudah ini ya sudah untuk menjangkau para pasien-pasien yang juga masih berada di daerah saya juga membentuk koordinator-koordinator wilayah seperti itu seperti ini ada juga chapter Riau Aceh kemudian ada chapter Lampung Jawa Barat dan sebagainya kita membentuk support-support grup daerah itu agar bisa mewadai para pasien yang masih berubah di daerah kemudian ketika mereka nanti ada yang dirujuk ke ibu kota ke Jakarta misalnya ke rumah sakit RSJM Harkit ataupun JHC nah kita bisa juga langsung memberikan pengarahan jadi memang benar-benar kita mulai merangkul teman-teman yang masih di daerah ini yang masih nyubi mungkin yang masih minim informasi kita coba membuka membuka ruang bagi mereka untuk melihat lebih luas lagi bahwasannya pengobatan jantung itu kalian tidak sendirian ada banyak sekali hard warrior di luar sana yang juga berjuang dan mereka juga melangkah kaki juga sampai ibu kota jadi jangan takut misalnya kalau memang dokter menyarankan untuk oke harus memang dibawa ke rumah sakit yang lebih mumpuni dengan fasilitas yang lebih memadai it's okay jadi gak perlu takut karena disanapun kalian gak akan sendirian ada banyak yang berjuang ada wadah yang akan menaungi kalian disana jadi semoga kita bisa terus memberikan kemudahan kita bisa memberikan kepetulian ini terus pendampingan ini terus agar semakin banyak para pasien ini yang semangat untuk berjuang sembuh baik terima kasih ibu Yema jadi memang perangkulannya itu tidak hanya secara offline tidak hanya secara langsung secara virtual juga ibu ya secara untuk perangkul anggota-anggota dari berbagai lokasi di Indonesia tadi juga sempat disebutkan perangkul dari berbagai wilayah di Indonesia mulai dari Jawa Barat dari kota-kota lainnya gitu terus juga tadi sempat ada ada rumah singgah juga terus juga tadi sempat ada pendampingan kepada pasien-pasien atau caregiver ya terutama karena ini anaknya yang sakit ya caregiver dari pasien jantung bawaan supaya ayo dong ayo tidak apa-apa untuk berobat medis gitu ya bahwa ini bisa dengan murdika harus dirujuk ke kota besar ke rumah sakit yang lebih besar tidak apa-apa justru ini akan mempermudah pengobatan selanjutnya gitu ya terus juga tadi juga sempat Bu Emma sebutkan mengenai ini ya edukasi dengan mungkin membuat event ya untuk awareness tentang penyakit jantung bawaan ini apalagi tadi sempat ada peringatan hari jantung sedunia ya bulan lalu kalau tidak salah ya itu hari di September kemarin ada perayaan hari jantung sedunia terus kita juga berkesempatan untuk bekerja sama berkolaborasi dengan RSEM menggelar event kebetulan dan akambillah berjalan sukses dan ramai sekali banyak sekali peserta yang hadir Alhamdulillah ternyata memang butuh peran banyak orang ya untuk meningkatkan kepedulian terkait dengan penyakit kronis ini sendiri gitu ya saya izin selanjutnya untuk Ibu Yanti apa saja sih kegiatan dari BCS ini silahkan kalau BCS kan mengenai kanker dewasa ya dimana kanker dewasa itu terdiri dari berbagai macam kanker jadi pengobatannya juga ada ada kemoterapi ada radiasi ada nuklir jadi kita sebenarnya lebih banyak ke seminar setiap bulan itu pasti ada seminar malah waktu pandemi kemarin kita melalui Zoom sebulan bisa dua kali tapi kalau sekarang peringatan bulan kanker sedunia selama Oktober ini setiap minggu kita ada acara acaranya itu ada di luar tanggal 1 kemarin kita mengadakan senam ada sumba kita mengadakan didago car free day itu pesertanya sekitar seratusan dan dokter-dokter juga kita undang dokter-dokter dari bermuagai disiplin imu kebetulan mereka bisa datang ada sekitar belasan dokter bergabung bersama pasien-pasien juga terus minggu keduanya kita kerjasama dengan Hilton Hilton dan Panvila dan Ponfit disitu member-member BCS bisa ikutan acara itu secara gratis dan di akhir acara kita dapat donasi untuk operasional rumah singgah kita juga diajak diajak oleh YKI waktu dokter Dacat Suwadi YKI ketua YKI Jabar mengadakan seminar talk show di pameran batik kita diajak untuk melaksanakan sadari mengajak peserta untuk bagaimana mempraktekan sadari itu kemarin terus kita juga diajak oleh dokter-dokter Perhumpuddin untuk senam di gedung sate jadi kegiatan kita enggak cuman pengetahuan aja tapi kita ngajak mereka untuk bergembira untuk bergembira bersama jadi mereka tidak merasa sakit tidak merasa sakit terus gitu jadi yang ada ngomongin enggak cuman kanker aja tapi mereka bisa bergembira di luar bersama kita disitu kalau kita nyampur disitu orang enggak bisa lihat mana yang kanker mana yang bukan itu itulah gunanya grup karena dengan grup mereka enggak cuman enggak merasa sakit sendiri mereka merihat bahwa teman-teman yang lain juga sakit terutama kalau yang dari luar kota mereka masuk ke rumah sindah mereka bisa gabung dengan pasien-pasien yang lain mereka bisa bergembira bersama ke rumah sakit sama-sama makan sama-sama disitu jadi mereka enggak merasa sakit sendiri dan mereka enggak takut kalau misalnya mereka kemoterapi kan ada efek fisiknya salah satunya botak kayak gitu tapi mereka mereka melihat gitu bahwa kita sendiri saya sendiri dulu pernah botak tapi kan tumbuh kembali jadi mereka walaupun sakit merasa mempunyai harapan mereka melihat kita sebagai saksi hidup yang dimana kembali bisa beraktivitas normal jadi mereka punya harapan besar kalau kita coba mereka untuk berobat kita kasih tahu kita juga dulu pernah menjalani itu itu sebenarnya intinya dari komunitas supaya mereka berani berjuang berani mereka melihat melihat kita bisa kembali normal supaya mereka tetap menjalani pengobatan dan tidak salah bertanya kadang-kadang kan sekarang orang bertanya ke yang belum pernah kena biasanya kan jawabannya kata orang begini kata orang begitu belum kalau mereka baca dari google itu kita udah bilang tanyalah ke orang yang pernah mengalami dan kita lah komunitas tempatnya selain untuk edukasi kan belajar edukasi juga tidak harus dari ahli apalagi kita saat konsultasi dengan dokter itu waktunya singkat sekali saat penanganan juga singkat sekali kita bertemu dengan dokter tidak banyak mendapatkan informasi mengenai mungkin apa yang harus dilakukan pola makan apa apa yang harus dihindari terus juga tadi juga sempat dibahas kalau ternyata di BCS itu tidak hanya edukasi saja tidak hanya untuk mengedukasi tentang penyakit kanker tapi juga bergembira bersama saya pernah hadir di acaranya BCS saya tidak bisa mengenali mana yang kanker mana yang bukan semuanya bergembira semuanya menari bernyanyi bersama-sama dan itu ternyata meningkatkan dari harapan hidup pasien kanker itu sendiri ya ibu ya ya ada yang ikutan acara kita datang pakai tongkat tapi dia bisa joget bisa barengan bisa senam tongkatnya malah ditinggalin sampai kita yang date-nya juga bingung kenapa bisa kalau jalan pakai tongkat tapi kalau naring tongkatnya bisa lepas lupa ya karena saking bergembiranya bertemu dengan sesama orang yang menjalani misalnya penderitaan yang sama itu sendiri dan akhirnya malah meningkatkan kebahagiaan kita sendiri jadi kita lebih semangat lagi bahwa ya pasien kanker gak hanya botak-botak saja tidak hanya lusus-lusus saja gitu ya habis penanganan ya bisa kembali sehat kembali rambut bisa tumbuh lagi badan bisa sehat kembali jika penanganannya tertentas gitu baik saya selanjutnya untuk Ibu Dian boleh dijelaskan apa saja sih kegiatan dari YHPI ini silahkan Ibu di YHPI kami memiliki grup WhatsApp juga itu kita ada support grup per lokal per wilayah di Jemudah Tamek Jawa Timur Jawa Tengah dan juga Kasa juga luar Jawa kemudian juga ada spesifik karena penyakit tertentu misalnya karena PJB karena imun atau emboli atau yang lainnya nah kami juga setiap tahun mengadakan gathering untuk pasien biasanya kami adakan di bulan Mei itu hari PH sedunia 5 Mei nah jika tidak ada hambatan biasanya kami bisa mengadakan secara offline dua tahun kemarin karena COVID jadi kami mengadakan webinar saja untuk untuk pertemuan dari masing-masing lokal grup wilayah dan secara nasional kemudian kemudian juga untuk edukasi kami melakukan kuliah whatsapp itu hampir setiap minggu ada whatsapp seputar pengobatan kemudian juga tipikal gejala-gejala yang timbul seputar hipertensi paru namun tidak seputar kesehatan saja tetapi kami juga mengundang narasumber dari psikolog untuk menangani bagaimana kesehatan mental dari para pasien jadi untuk menangani bagaimana kita menghadapi kecemasan kecemasan atau ketakutan akibat menjadi pasien hipertensi paru kemudian juga cara mengatasi apa ya emosi gitu karena cukup berat untuk menjadi pasien ya bagaimana hari-hari jadi kami juga bekerjasama dengan dokter persatuan dokter khususnya pergi misalnya untuk Instagram atau webinar untuk edukasinya seperti itu nah biasanya juga dulu kami turun ke jalan untuk di November apa sebagai hari PH awareness month itu kami mengadakan kampanye juga untuk turun ke jalan di masing-masing wilayah untuk di spesial untuk di car free day akhirnya gitu ternyata memang kegiatannya di HPI juga beragam ya tidak hanya edukasi yang secara offline dan juga mungkin secara online baik di WhatsApp atau live Instagram atau webinar seperti itu tapi juga ada tempat turun ke jalan mungkin dalam acara offline event seperti tadi ada peringatan di HPI eh peringatan kepertensi paru peringatan hipertensi paru bulan Mei juga sempat ada event juga bersama saya sempat lihat dokumentasinya bahwa ternyata hipertensi paru juga masih bisa untuk aktif kembali dengan perawatan yang tepat dengan pengobatan yang tepat saya izin muka pertanyaan ya Ibu ini dari kolom pertanyaan dari Mbak Kesang untuk semua founder dan pengurus bagaimana cara untuk tetap bisa support dan juga mengatur kondisi diri itu kayak gimana gitu ya walaupun ini maksudnya mungkin karena semua pengurus kan ini misalnya kayak Ibu Emma juga harus menjaga anaknya yang juga punya penyakit gitu terus Ibu Yanti juga dulunya cancer survivor terus juga Ibu Dian juga sebelumnya kan memang pasien PJB juga ya punya pasien hipertensi paru itu nah gimana sih untuk bisa ngatur kondisi tapi juga ngatur komunitas ini silahkan untuk Ibu Emma terlebih dulu iya memang betul ini juga salah satu tantangan ya challenge buat kita semua kita harus membagi waktu betul-betul untuk keluarga juga kemudian untuk tetap mendampingi para pasien juga tapi Alhamdulillah sekali saya selalu bersyukur bahwa saya punya satu partner hidup ini yang benar-benar support sekali dengan aneka kegiatan yang saya jalani dan saya concern sampai saat ini ketika ada event-event seperti itu kan saya juga harus ke Jakarta kemudian kadang juga untuk kegiatan awareness ini juga kita selenggarakan di kota-kota lain saya harus hadir seperti itu Alhamdulillah Bapak Segara ini support sekali kegiatan saya yang positif dia selalu bilang ini nazar kita berdua jadi kita harus terus estiqomah di jalan ini kita harus tetap bantu mereka semua karena kalau bukan kita siapa lagi karena tidak semua hati itu terpanggil untuk membantu sesama kadang bagi pasien yang masih berjuang mereka masih semangat-semangatnya namun ketika anaknya sudah sembuh atau kodarullah ada juga yang anaknya sudah berpulang seringkali istilahnya sudah move on seperti itu sudah meninggalkan dunia perjuangan bersama teman-teman yang seperti ini kan juga kadang kita tidak bisa memaksa mereka untuk tetap stay karena kita memahami bahwa ada pilihan hidup yang harus dijalani oleh orang-orang tapi sehingga saya itu masih sangat mengapresiasi sekali ada beberapa member saya yang meskipun anaknya sudah selesai pengobatan meskipun anaknya sudah berpulang tapi mereka masih stay loyal di grup dan supportive sekali dengan teman-teman yang masih berjuang nah ini yang betul-betul saya sangat acungi jempol saya sangat ucapan terima kasih sekali atas kesediaan mereka untuk kembali membagi pengalaman mereka kadangkan yang dibutuhkan teman-teman itu pengalaman ya pengalaman selama oh anak ketika menjalani operasi ini seperti apa ya seperti apa kan tentu ada banyak sekali aneka kendala yang dihadapi dan dengan pengalaman-pengalaman yang dari teman-teman yang sudah pernah diperjuangan itu itu pasti menjadi satu bantuan tersendiri nah saya berharap sekali teman-teman yang lain juga masih tetap sama seperti saya masih tetap istiqomah menyediakan waktu untuk teman-teman yang masih berjuang beri selagi kita beri kesempatan untuk berbuat baik kita tetap lakukan bagus banget beri bu Emma jadi memang karena panggilan hati jadi ya kalaupun memang kondisinya ternyata pasangan justru malah mensupport itu sendiri gitu ya untuk karena panggilan hati yang didukung pasangan ya akhirnya tetap berlanjut gitu ya mau apapun ritangannya ya akhirnya tetap berlanjut karena memang udah ada panggilan hati untuk membantu orang lain mulia sekali dan memang ini yang ada di istilahnya ini kayaknya hanya di pikiran semua pendiri dan juga pengurus dari komunitas ya karena untuk mengurus komunitas ini membantu orang lain ini kan istilahnya ini tanpa dibayar ya jadi memang karena kepuasan hati aja karena membantu orang lain karena kita pernah ada di posisi itu dan merasa terbantu dengan orang lain dan akhirnya ingin membantu bagus sekali saya izin untuk Ibu Yanti silahkan Ibu Yanti tanggapannya dari pertanyaan ini gimana sih untuk tetap bisa support dan juga mengatur kondisi saya seringkan kalau kayak kita memberi semangat kepada member-member baru atau member yang lama yang drop lagi biasanya semangat itu tuh kayak pisau mata dua ya kita memberi semangat ke mereka tapi memberi semangat juga ke kita dan kalau kita memberi semangat ke orang lain kita ayo kontrol ayo kontrol kalau kita nyuruh orang lain kotor masa kita sendiri gak kontrol jadi saya sampai sekarang walaupun udah 16 tahun menjelang 17 saya masih kontrol setahun sekali jadi saya masih membuktikan ke mereka juga masih tau ke mereka saya aja masih kontrol kok gitu ayo kalian juga kontrol dan itu juga kalau ngobrol sama mereka saya jadi lebih semangat lagi jadi buat sayangnya juga itu terus kita pun juga memang punya beberapa WA grup dan biasanya setiap pagi saya memberi semangat ke mereka dengan kata-kata sapaan yang memberi semangat supaya mereka juga gak mundur semangat terus terutama kita kalau bisa lihat tuh pasien-pasien baru yang di rumah singgah mereka jauh-jauh meninggalkan keluarga untuk berobat ke Bandung dengan biaya yang minim tapi mereka aja masih berobat masa kita yang deket di Bandung gak mau berobat itu sih dan lagi anak-anak saya kebetulan udah besar tapi saya membawa anak saya yang kecil yang biasanya sering ikutan kegiatan BCS jadi keluarga saya tau kegiatan BCS itu seperti apa itu jadi memang karena kita menyemangati orang lain yang akhirnya jadi semangat juga untuk diri sendiri masa sih kita menyemangatin tapi kita ingin juga gak kontrol gitu ya nata ibu tadi bahwa memang penyakit apalagi kanker ya bu ya memang mungkin pada dulu sudah tuntas pengobatannya tapi karena memang penyakitnya itu tidak bisa dikatakan total 100% sembuh gitu ya tapi jadi memang harus selalu dipantau dengan kontrol rutin dengan pemantauan rutin misalnya berjangka misalnya ada yang setahun sekali mungkin ya kalau kanker ya dan itu juga harus terus dilakukan meskipun sudah dinyatakan pengobatannya selesai gitu saya izin ya makan obat oh makan obat rutin ya bu ya untuk beberapa kanker rutin tiap hari sampai sekarang setelah belasan tahun ini ya belasan tahun juga berarti memang ini permasalahan umum dari penyakit kronis ya obat obat rutin yang mungkin harus dikonsumsi hampir seumur hidup bertahun-tahun belasan tahun yang ya dikonsumsi sampai tidak hidup lagi gitu ya jadi dan itu yang justru obat-obatan itu menjaga kondisi kita tetap sehat hingga saat ini baik saya izin lempar ke Ibu Dian tanggapannya Ibu Dian untuk pertanyaan dari Mbak Kesang ini untuk semua founder dan pengurus cara untuk tetap support dari untuk mengatur kondisi diri itu seperti apa silahkan Ibu Dian ya mungkin saya juga meluruskan juga bahwa saya masih pasien dan masih berobat selama 17 tahun ini masih juga harus mengkonsumsi obat dan pembagian waktu itu memang penting sekali ya jadi antara untuk diri sendiri dan untuk komunitas gitu terus dibagi-bagi antara ketiga apa yang utama sih sebetulnya jadi saya juga masih bekerja tapi dalam waktu ketiganya itu harus seimbang juga gitu nah memang untuk sekarang ini saya sudah apa tidak terlalu menyerahkan menyerahkan segala sesuatunya itu untuk support pasien ke teman-teman yang sekarang sudah menanganinya jadi ada tim kerelawan sekarang ada pengurus juga dari HPI gitu yang lebih banyak sebetulnya berhubungan dengan para pacien gitu jadi hanya saya mengawasi kemudian jika ada sesuatu hal yang perlu untuk peruntangan saya juga dengan benang hati untuk sama-sama juga membantu para pacien nah selama 10 tahun HPI ini perkembangan komunitas memang lumayan cepat ya jadi dari 8 orang menjadi hampir 2000 sekarang jadi banyak harus lebih banyak relawan dan pengurus yang berhubungan dengan para pacien seperti itu jadi saya juga sebenarnya sudah 10 tahun ini ada kandarisasi untuk para pengurus gitu jadi perlu di-main clean terus seperti itu berarti memang selain kita untuk mengatur diri sendiri juga mengatur istilahnya mengatur waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri juga untuk pekerjaan dan juga untuk komunitas terus juga apalagi sekarang HPI juga sudah berkembang menjadi lebih besar ya bukannya alhamdulillah mencukuri bahwa jadi banyak pacien tapi ya sebenarnya kayaknya paciennya dulu juga sudah banyak tapi mungkin belum tergabung saja gitu ya tapi ya akhirnya karena lebih banyak pacien dan akhirnya lebih banyak juga yang membantu mungkin dari pengurus-pengurus lain dan juga karena berkembang ya komunitasnya menjadi lebih besar jadi lebih banyak dapat bantuan juga gitu saya izin pertanyaan ini masih ada di list pertanyaan nah gimana sih menghadapi keberagaman kondisi pasien saat melakukan pendampingan pasien di support masing-masing karena kan kondisi pasien itu ada yang beragam tadi sempat dibahas di awal sempat disebutkan bahwa ada yang tidak percaya medis ada yang terbatas secara ekonomi ada yang juga ngeyel pasiennya nah gimana nih cara dari ibu-ibu pengurus dan juga pendiri support group ini untuk mengatasi keberagaman saat mendampingi pasien saya serahkan untuk ibu Emma terlebih dulu silahkan kita tidak memungkiri bahwasannya kendala finansial ini menjadi salah satu kendala utama bagi para caregiver saya pribadi juga paham betul betapa besarnya biaya operasional untuk pengobatan karena biaya ini sendiri kan memang tidak ditanggung BPJS BPJS hanya menanggung pembiayaan pengobatan di rumah sakit sedangkan operasionalnya sendiri kan dari kita masing-masing para caregiver nah saya menyadari betul bahwasannya para orang tua pasien yang terutama dari daerah-daerah itu untuk membawa anaknya rutin kontrol sebulan sekali ataupun mungkin ada juga yang selain PJB ada tambahan penyerta lain yang membutuhkan terapi-terapi seperti itu tentu riwarininya itu juga cukup besar kemudian para pasien anak PJB itu juga seringkali disarankan untuk mengkonsumsi susu nutrisi khusus dimana yang harus tinggi kalori untuk mengejar target BB-nya berat badannya nah susu tinggi nutrisi ini juga harganya juga relatif lebih mahal dibanding dengan susu pada umumnya nah otomatis juga ini juga menjadi salah satu kendala beberapa obat juga ada juga yang yang tidak di cover nah seperti itu nah untuk membantu mereka setidaknya mengurangi beban alhamdulillah kita ada menjalin kerjasama juga dengan yayasan-yayasan lain yang bisa memberikan perbantuan entah itu berupa bantuan dana ataupun juga berupa barang seperti langsung pemberian bantuan bingkisan seperti itu kita selalu upayakan jalin terus seperti itu pokoknya secara rutin di momen jumat berkah pun kami selalu agendakan pembagian makanan di rumah sakit memang kami sebagai komunitas juga ada keterbatasan ya kak ya dalam artian kita juga tidak punya basic dana yang besar kita tidak punya donatur yang rutin yang pasti donatur tetap namun insya Allah kami terus upayakan untuk menjalin kerjasama-kerjasama bantuan ini setidaknya bisa mengurangi beban teman-teman pejuang seperti setidaknya bisa menjadi bantuan mereka untuk operasional sehari-hari seperti itu kita selalu upayakan berarti memang peran komunitas juga ya karena rempukan juga dan akhirnya dapat bantuan juga dari berbagai pihak untuk terutama yang pasien-pasien yang terkendal secara ekonomi untuk di pejuang cipta komunitas ini karena kan memang pengobatan mungkin memang di cover oleh BPJS tapi dari penunjang lainnya mungkin dari susu tadi terus juga akomodasi terus juga mungkin keperluan lainnya itu yang memang tidak ter-cover dan biayanya justru ya sama besarnya juga dengan obatan itu sendiri betul betul nah untuk ibu Yanti boleh ibu gimana sih cara mengatasi keberagaman kondisi pasien saat melakukan pendampingan di BCS oke karena kanker juga berbagai jenis ya dan bisa ke pria atau wanita jadi kita lebih banyak kalau yang masuk member itu pendekatan secara pribadi dulu mungkin melalui jatri kalau kita di rumah singgah biasanya dari pengurus ada yang datang untuk ngobrol bersama mereka jadi kita tahu situasi mereka seperti apa tapi kita juga ceritakan situasi di rumah singgah seperti apa dan seperti tadi juga kita untuk sumbangan beras itu setiap bulan ada yang nyumbang begitu juga dengan air minum kita udah ada juga yang nyumbang mereka kan hanya bayar 10 ribu sebagai uang pendaftaran aja untuk dua orang jadi kita perlu jelaskan juga ke mereka bahwa rumah ini pun juga kita masih kontrak kita masih harus ada biaya yang harus ditanggung jadi kita tidak menyediakan bauk-bau disitu kita usahakan supaya mereka bisa bekerja sama walaupun mungkin dari berbagai daerah dari berbagai karakter kita coba menyatukan bahwa kita adalah sama-sama berjuang untuk melawan sakit kanker ini dan memang ada beberapa dokter juga yang bisa kita konsultasikan kalau ada seperti ini bagaimana kalau ada seperti ini bagaimana dan di kita pun juga ada pengurus yang pernah jadi kepala suster di rumah sakit kadang dia juga datang bagaimana cara membersihkan buka kayak gitu jadi walaupun mungkin mereka di tempat mereka seperti apa tapi kita jelaskan bahwa yang benar itu sekarang seperti ini jadi memang kadang-kadang butuh pendekatannya secara pribadi per orang jadi kalau di rumah singgah kita duduk barengan sama-sama kita cerita kita di kota itu seperti ini mungkin di tempat kamu seperti ini kita berusaha untuk mendekatkan pendekatannya lebih ke personal karena setiap kanker beda efeknya sakitnya kita pun juga memang sudah menjalin kerjasama di rumah singgah pun juga ada yang sudah kita sudah cari donatur untuk memberi susu dan ada obat untuk penambaran pesumakan karena kalau kemoterapi mereka susah makan ya jadi untuk beberapa yang kemoterapi yang susah makan kita sediakan vitamin untuk penambahan nafsu makan memang pendekatan individu ya karena dari memang kanker sendiri beragam dari pria dan wanita bisa berbagai macam jenis kankernya lokasi kankernya terus juga penanganannya mungkin beda-beda tapi mungkin hampir sama misalnya kalau kayak tadi ibu jelaskan kalau efek kemoterapi jadinya susah nafsu makan terus juga perawatan luka jadi sempat dibimbing juga untuk meluruskan kalau perawatan luka itu harus seperti ini dan akhirnya mereka bisa melanjutkan perawatan itu di rumahnya masing-masing saat sudah pulang nanti jadi memang pendekatan pribadi jadi diluruskan dari di BCS sendiri supaya tidak salah penanganan selanjutnya gitu ya selanjutnya boleh untuk ibu Dian dijelaskan bagaimana sih mengatasi keregaman kondisi saat pendampingan di IHPI di IHPI juga memang pasien itu kan beragam dari berbagai jenis penyakit ya ada yang dari PJB emboli atau PK primer gitu dan dari rentang umurnya juga dari anak-anak sampai dewasa nah untuk itu kami juga mengoptimalkan para kerjasama dengan para relawan dan admin di perwilaya untuk dapat bisa melakukan pendampingan terhadap para pasien jadi kalau ada pertanyaan atau ada edukasi itu kami selalu bertukar pikiran di grup relawan atau grup pengurus gitu untuk ini bagaimana hasilnya itu juga kami menyediakan link kemasan informasi jadi ada link untuk bagaimana memperoleh obat secara apa kita kerjasama dengan PT salah satu apotek online kemudian juga dengan produksi obat untuk bagaimana bisa memperoleh obat secara lebih murah karena anggota YAPI kemudian juga kita ada menyediakan link dokter yang pengakas dokter hipertensi paru yang sudah terpercaya misalnya gitu kemudian juga tahapan untuk bagaimana informasi jika harus berobat dengan BPJS gitu jadi alur-alur atau kemasan-kemasan informasi itu kami sebarkan di masing-masing di grup WA grup jadi kapanpun para pasien yang akan bertanya atau merasa apa ya karena ya seperti tadi backgroundnya berbeda-beda gitu tingkat juga tingkat pengetahuan kemudian ekonomi juga berbeda-beda jadi kami berusaha untuk merangkum dalam suatu kemasan informasi seperti itu untuk mempermudah kami dan para relawan juga untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul kemudian tadi hampir sama sih dengan Bu Yanti ya jadi kita harus juga pendekatan secara personal untuk kadang-kadang ada pasien yang tadi yang menilai seperti itu atau yang susah gitu untuk diberikan edukasi nah kita caranya ya dengan sama-sama untuk memberikan ini loh harus dibaca ini misalnya informasi yang betul itu seperti ini silahkan diakses beberapa contoh yang lain kalau misalnya tidak mengikuti prosedur pengobatan seperti itu jadi kita tunjukkan informasinya diakses kepada ditunjukkan ini ya sampai ada panduannya ya di HPI kalau penyakit hipertensi paru ya ada panduannya karena kan hipertensi paru juga ada 5 kondisi ya kalau nggak salah saya sempat baca jadi yang itu kondisinya berbeda-beda dan penanganannya juga bisa berbeda-beda gitu jadi apalagi makanya tadi penanganan secara personal itu penting sekali ya baik untuk semua komunitas gitu ya karena pendekatan secara individu ini memang penting banget karena biasanya kalau udah gabung di grup tapi nggak di deketin secara individu terlebih dulu tuh kayaknya loh yang ini kok gini yang ini kok gini jadi akhirnya informasinya kok beda-beda gitu ya jadi kita satukan dulu gitu bener sekali tadi ya HPI sudah punya panduan punya link informasi jadi informasi yang tepat itu seperti ini terus juga ada link yang untuk mempermudah untuk pembelian obat gitu ya mungkin yang disini lebih murah seperti itu nah ini ada satu pertanyaan terakhir ya tapi dari audiens ini sebentar saya scroll dulu dari Ibu Kartika bagaimana cara menjaga semangat para pengurus dan member agar komunitas tetap berjalan silahkan dari Ibu Emad lebih dulu saya itu selalu jadi semakin bersemangat ketika ada satu pasien itu yang kita kan selalu berkabar ya di grup itu setiap ada pasien yang apa pertama kali daftar kontrol kemudian sampai pasien yang masuk ranap mau tindakan pasca tindakan yang sudah kembali ke perawatan sampai akhirnya pasien itu bisa diperbolehkan pulang kemudian sampai pasien itu kontrol luka pasca operasi kontrol jantung hingga akhirnya mereka kalau sharing sudah di ACC pulang daerah itu semakin menjadi kebanggaan sendiri gitu kita wah kita udah ini ya berjuang bersama-sama terus akhirnya kamu bisa sembuh dan kamu berkabar di grup itu semakin menebarkan semangat-semangat buat para pejuang yang lain jadi seperti yang Bu Yanti tadi juga bilang memberi semangat orang lain itu seperti dua mata pisau juga kita memberi semangat kita pun jadi terlecut semangat untuk bisa terus membersamai mereka semakin banyak yang sembuh itu tidak bisa digambarkan kebahagiaannya yang juga kita ikut rasakan karena saya merasa anak-anak pasien yang di grup di support grup yang saya naungi itu juga anak-anak saya ketika mereka sudah berhasil sembuh saya juga turut senang begitu pula kalau ada yang berpulang saya juga ikut rasa teriris seperti itu jadi kita memang benar-benar sudah jadi satu keluarga yang dimana itu menjadi semangat tersendiri untuk saya tetap di jalan ini untuk tetap membersamai perjuangan teman-teman tetap melecut semangat mereka juga dan kembali lagi juga melecut semangat saya untuk bisa terus bersemangat semakin berbuat lebih dan lebih lagi untuk komunitas ini saya pengennya komunitas ini tidak hanya cuma sekedar ada tapi kalau bisa semakin maju juga semakin bisa berbuat lebih untuk membantu perjuangan teman-teman bagus sekali ibu jadi memang semangat dari orang lain yang akhirnya menyemangati diri sendiri karena sudah merasa jadi satu merasa sudah seperti keluarga yang akhirnya terlucuti lah kalau jika ada yang sedih ikut sedih jika ada yang senang ya ikut senang karena sudah sebegitu eratnya hubungan berkomunitas ini sudah seperti keluarga kedua itu ya gue emang saya izin lempar selanjutnya untuk Ibu Yanti gimana sih Ibu supaya menjaga semangat para pengurus dan member agar komunitas tetap berjalan silahkan Ibu ya seperti yang saya bilang tadi kalau saya selalu menyapa dengan kata-kata semangat setiap pagi tapi ada beberapa orang yang kena mereka gak mau masuk WA Group karena kan kalau di WA Group itu kalau misalnya ada yang drop minta didoakan kan kita pasti umumkan di WA Group minta didoakan karena sini drop atau ada yang meninggal kita umumkan di grup itu ada orang yang metanya belum siap kalau dengar atau baca berita seperti itu jadi mereka japri aja WA-nya sehari japri jadi kita beberapa pengurus tuh ada beberapa member yang gak masuk WA tapi kita terima secara japri karena kita pun juga member udah cukup banyak kita gak mungkin melayani semua jadi kita masuk ke WA Group tapi yang tidak masuk WA Group ya kita secara japri kita beri semangat aja dan saya memberi semangat bukan hanya di WA Group di status WA juga saya masukkan kata-kata itu jadi yang gak masuk ke WA Group mereka bisa lihat dari status WA Pak, ternyata Ibu reja sekali untuk memberi semangat setiap pagi untuk teman-teman pejuang kanker juga gitu ya betul Ibu tadi ini tempat ada pertanyaan untuk pasien yang takut untuk ikut komunitas tadi Ibu Yanti sudah menjawab bahwa ya pasti ada perasaan takut ya karena mungkin di komunitas dengan kondisi yang sama tidak bisa dipungkiri pasti akan ada berita duka juga dan itu justru ada yang men-trigger gitu ya wah misalnya pasien ini akhirnya berpulang gitu ya pasti ada yang pertanyaan wah saya juga diagnosanya sama saya takut saya akan meninggal juga seperti itu dan itu tuh biasanya malah men-trigger pasien lain ya dan justru itu meningkatkan kecemasan dan kalau sudah cemas itu sudah sulit sekali gitu ya untuk mengendalikan pasien-pasien yang cemas itu dan akhirnya memang biasanya keputusan pasien tersebut akhirnya keluar dari grup dan ya sudah didampingin secara pribadi saja gitu ya selanjutnya saya lempar untuk Ibu Dian ini tadi pertanyaan mana ini dari Ibu Kartika bagaimana menjaga semangat para pengurus dan member agar komunitas tetap berjalan silahkan Ibu Dian kalau untuk semangat para member para anggota komunitas kami setiap pagi juga ada sapaan yang berisi quotes untuk menyemangati mereka setiap pagi gitu di semua grup kemudian kalau dari saya pribadi untuk menyemangati mereka karena saya juga masih ber beraktifitas bekerja jadi kalau misalnya saya melakukan hal-hal yang agak dibilang apa ya ya maksudnya saya sebagai pasien juga bisa berbuat lebih gitu jadi saya menunjukkan saya saya sebagai penyintasi potensi paru juga bisa lo melakukan ini gitu nah itu saya share juga ke teman-teman agar mereka juga ikut ketularan semangat dan saya juga tetap bersemangat untuk menularkan semangat jadi seperti itu kadang-kadang misalnya kalau saya berkunjung juga ke tempat-tempat yang jauh atau traveling gitu bahwa ini loh saya juga penyintasi potensi paru bisa juga tentu traveling hal-hal seperti kecil seperti itu serap saya share untuk teman-teman jadi tidak apa menjadi pasien hipotensi paru bukan menjadi halangan gitu untuk beraktifitas banyak tetapi bagaimana kita bisa memanage penyakit kita kita juga masih bisa beraktifitas nah itu yang saya tekankan ke pengurus ke teman-teman yang masih sakit juga ke teman-teman yang kalau misalnya merasa down gitu bahwa kita bisa juga berdamai dengan penyakit hipotensi paru tapi masih juga bisa beraktifitas dan menularkan semangat itu juga terus terang seperti tadi Mbak Emma dan Ibu Yanti juga bilang penyelamangan tidiri sendiri juga gitu menjadi bahan bukan juga untuk beraktifitas lebih betul sekali sih Ibu Dian jadi memang dicontohin dulu yang saya dengan Ibu tadi sempat menjelasin bahwa ya penyakit hipotensi paru ya walaupun seperti ini tapi dengan pengobatan yang tepat juga bisa tetap stabil gitu ya apalagi bisa dicontohin dulu bahwa bisa beraktifitas seperti ini bisa aktif seperti ini bisa kegiatan ini ini atau bisa traveling tadi ya sempat Ibu jelaskan bahwa pasien hipotensi paru bisa tetap traveling wah ternyata sesi diskusi kita sudah sampai di ujung sebelumnya saya izin menyimpulkan ya saya izin menyimpulkan bahwa diskusi hari ini ternyata bagus sekali ya dapat insight juga dari Ibu Emma dari Ibu Yanti dan juga Ibu Dian bahwa berkomunitas itu ya ternyata memang banyak manfaatnya ya untuk pasien karena merasa tidak sendirian lagi dapat hiburan dapat edukasi juga mengenai penyakit yang dialami juga bisa tidak hanya informasi dan edukasi saja tapi juga penghiburan yang justru menyemangati kondisi pasien yang justru meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri sebelum saya tutup boleh dijelasin nggak sih kepada Ibu Ibu-ibu semua pendiri dan pengurus support group bagaimana sih cara bergabung dari komunitas tersebut komunitas Ibu yang didikan gitu ya silahkan dari Uema terlebih dulu bagaimana cara bergabung di komunitas pejuang cipto community silahkan Ibu Yema kalau di pejuang cipto community sendiri kita nggak ada syarat-syarat khusus yang gimana-gimana paling hanya mengisi untuk form data diri pasien kemudian juga untuk walinya sebagai database kami kemudian untuk di grup WA sendiri juga kita tidak ada aturan yang gimana-gimana yang penting berkomunikasinya dengan sopan kemudian tidak ada membahas isu-isu terkait politik maupun membawa-bawa searah karena kami disini semua sangat open dan welcome dengan semua pasien dari berbagai suku bangsa daerah maupun agama bagi saya sendiri prinsip saya dalam menolong orang itu tidak ada batasan agama mau dari agama manapun selama dia butuh kita akan tolong mau dari suku apapun selagi mereka butuh pertolongan kita akan bantu jadi memang menurut saya di dunia sosial tidak ada batasan batasan sara itu nggak ada kita semua manusia selagi kita bisa membantu yuk kita bantu sesama kita agar bisa berjuang sembuh sama-sama baik ternyata memang semudah sekali ya bergabungnya tinggal hubungi saja dari pejuang cipta komunitas ada nomor kontaknya ya ada nomor kontaknya tinggal kontak aja nanti kita paling isi data isi form sudah bisa masuk sesuai dengan kebutuhannya misalnya untuk pasien dari daerah yang masih di daerah kita akan masukkan sesuai dengan grup wilayahnya grup regionalnya nah nanti ketika mereka dirujuk ke Jakarta kita juga ada apa namanya untuk support group yang di pusat yang di rumah sakit Jakarta bisa di JHC bisa di Harkit maupun RSCM terima kasih Ibu Emma atas cara bergabung dengan pejuang cipta komunitas semoga kalau ada audiens di sini yang mau bergabung kalau misalnya ada penyakit jantung bawaan untuk anak-anak pejuang jantung kecilnya bisa bergabung di pejuang cipta komunitas kepada Ibu Yanti boleh dijelaskan Ibu bagaimana cara bergabung di BCS silahkan Ibu sama kita pun juga gak ada siarat apa-apa tinggal kontak pengurus atau DM di G terus isi formulir aja dan di formulir itu ada nomor lain jadi bukan nomor yang survivor-nya aja tapi ada nomor lain misalnya keluarganya suaminya atau anaknya karena kadang-kadang kalau dia lagi drone dia gak WA-WA kan kita harus WA-WA nomor lain untuk tanya keadaan dia seperti apa gitu ya sama seperti yang tadi bilang mungkin kalau untuk di bidang orang sakit kita gak ada urusan masalah-salah mau suku bangsa apa mau agama apapun juga semua kita bisa rangkul semua bisa masuk kita bisa sama-sama berjuang karena kita sama-sama gitu sih jadi gak ada syarat apa-apa jadi memang dari komunitas tidak ada syarat apapun hanya untuk isi komunitas isi data diri gitu ya berserta mungkin kontak yang bisa dihubungi kayak gifat yang bisa dihubungi gitu ya apalagi tadi Ibu Yanti bilang kalau pejuang kongkar kan kalau lagi drop tidak bisa main handphone tidak bisa dihubungi gitu ya jadi mungkin bisa isi kontak keluarganya jadi nanti yang dihubungi dari keluarganya gitu ya untuk bantu pendampikan kepada Ibu Dian boleh dijelaskan bagaimana bergabung di komunitas yayasan hipertensi paru silahkan Ibu oke bagi para pasien yang belum ter apa tergabung dengan komunitas bisa mengakses di website kami di hipertensi paru .org di sana ada untuk mempermudah klik daftar saja jadi bisa untuk pasien baru itu sudah ada linknya yang bisa diakses nah kemudian juga dari situ bisa juga tergabung di Indochephal Family itu di Facebook kemudian juga ada admin secara nasional ada PH juga di nomor mungkin saya bisa sebutkan ya 0811 2511 099 nah itu yang akan membantu para pasien yang kiranya ingin tergabung dengan komunitas yang ingin memperoleh informasi juga edukasi serta support juga dari setama pasien hipertensi paru terima kasih ibu Dian jadi memang di hipertensi paru juga sama ya bergabungnya hanya tinggal menghubungi kontak yang bisa dihubungi bisa juga dari DM nanti ada kontak yang bisa dihubungi dari yayasan hipertensi paru dan bisa langsung bergabung gitu ya di WhatsApp group ada WhatsApp group juga di Facebook ada ya berarti di Facebook juga ada ternyata memang merangkul semua halangan ya dari semua media sosial gitu ya baik terima kasih atas waktunya kepada ibu Emma ibu Yanti ibu Dian mohon maaf nih waktunya sempat lebih panjang dari yang dijadikan gitu ya semoga ini banyak doa juga nih dari komentar teman-teman semua yang bergabung di hari ini katanya terima kasih atas narasumber hari ini semoga juga tetap semangat kepada ibu-ibu semua founder dan pendiri dari komunitasnya masing-masing semoga juga tetap jaya ya komunitasnya tetap berkembang menjadi komunitas yang bermanfaat untuk semua pasien penyakit kronis merangkul semua pasien dan juga pendampingan dengan hati untuk semua pasien penyakit kronis terima kasih ibu Emma ibu Yanti dan ibu terima kasih semoga ini bisa menginspirasi teman-teman penyakit kronis semua ya ya siap terima kasih ibu Yanti terima kasih terima kasih ibu Dian Kak Anila selamat-selamat ibu Yanti selamat menang semuanya semangat iya 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 sehat sehat semua ya iya ini ibu Emma terima kasih atas satunya saya izin keluarkan ya baik teman-teman semua terima kasih atas kehadirannya di live Instagram kisah inspiratif komunitas pentingnya peran support group pentingnya peran pasien support group dalam pendampingan pasien penyakit kronis nah acara ini berkolaborasi dengan LifePack opatik modern yang menyediakan kebutuhan obat-obatan dan suplemen penunjang untuk para pejuang penyakit kronis semoga kiranya acara ini yang dipersembahkan oleh Inspiration platform penunjang kesehatan pasien ini bermanfaat untuk teman-teman semua pasien penyakit kronis dan juga membuat teman-teman semua bisa semakin tenang jadi pasien saya undur diri saya Anissa undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman terima kasih atas kehadirannya malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati